Halo semuanya, see you again, it's me, June, and welcome to my reaction Hari ini kita akan coba reaction Salah satu band favorit gue Yang sebenernya dari kemarin gue menahan-nahan diri Untuk tidak mendengarkan dulu album terbarunya mereka Apa itu? Yes, Blink 182 Oh my god Apa ya, drama di balik Blink itu memang luar biasa kan Ketika Tomo memutuskan kembali ke Blink 182 Dan Matskiba harus melepaskan dirinya Dan itu bener-bener sadness moment yang menurut gue It's so deep, begini banget perjalanan band ini ya kan Penuh dengan drama Tapi oke, gue sejujurnya belum dengerin satu full album dari Blink 182 Tapi kali ini gue akan coba Ada yang menarik karena di dalam album itu tuh ada Anthem Part 3 Anthem Part 3, alright Ya kan? Kenapa jadi spesial? Karena kan setiap album mereka, nggak setiap album sih Di beberapa album terdahulu mereka itu ada Anthem di Animal of the State Terus Anthem Part 2 di Take Off Your Planet Jacket Dan sekarang mereka kembali Riaoni Di ketika umur mereka sudah tidak tua lagi Dan mereka bikin lagu baru yang judulnya Anthem Part 3 Yang mungkin ini juga jadi satu kebanggaan buat mereka Dan kita-kita sebagai fansnya Oke, gimana Anthem Part 3 Yang dirilis oleh Blink 182 Dengan live performance video Kita lihat saja Let's check it out Oh my god Oh 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 ini adalah jamku jadikan satu gitu dengan simple riff gitar yang ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting itu sebenarnya jauh-jauh dengan dengan apa aduh gue capek nih dengan gaya mereka di anthem part 2 eh anthem part 2 dan kemudian yang bikin jadi new era banget adalah how traffic the drum the drumming his stuff oh my god itu buya dan kemudian gue gak nyaka akan ada double time yang pang banget disitu this is really my jam oke let's go sooo pang when your head is hanging too low when your heart is about to explode you can make get out and let go there's no fear when you can't hear give up that ghost ahhh Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.